keterbatasan tak membuatnya berhenti berkarya bersama Yayasan Cahaya Mutiara Ubud ia merangkul para penyandang disibers untuk tetap berdaya dan berkegiatan seni olahraga dan pendidikan baginya semua orang sama dengan cara yang berbeda dialah ikut Budi Arsa di balik keterbatasannya Getut Budi Arsa menyimpan kelebihan berawal dari kegiatannya berkumpul bersama teman-teman disabilitas 4 tahun lalu ia mendirikan Yayasan Cahaya Mutiara Ubud Yayasan ini menghimpun disabilitas di wilayah Bali dan berkegiatan bersama dengan semangat kesetaraan Getut Budi Arsa mengajak disabilitas untuk berkarya di berbagai bidang seperti kesenian, pendidikan, pertanian, dan olahraga dari berbagai kegiatan yang menghasilkan karya Yayasan Cahaya Mutiara Ubud akhirnya bisa mandiri secara finansial Getut Budi Arsa berharap apa yang dilakukannya bisa menginspirasi teman-teman disabilitas lainnya agar tetap bersemangat dan pantang menyerah menjalani hidup dengan bangga kami undang ke atas panggung Getut Budi Arsa peraih penghargaan kategori pemberdayaan masyarakat Getut Budi Arsa Yang kembali kami ucapkan selamat kepada ketuk budaya seatas pengharganya sebagai untuk kategori pemberdayaan masyarakat. Ya ini saya penasaran mau tanya satu pertanyaan untuk beli, boleh beli satu pertanyaan ini pesan penting untuk teman-teman di fabel di sana yang mungkin masih belum bisa bangkit. Apa pesan penting itu? Sebenarnya manusia disabilitas itu mampu. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau Tuhan bergenda. Jadi semua teman-teman penyanaan di fabel kalian pasti bisa, sama seperti saya. Bisa. Ya luar biasa sekali dan selamat sekali lagi dan semoga terus menebar inspirasi bagi Indonesia. Ya baik terima kasih dan tepuk tangan untuk beli ketuk budaya seberai penghargaan kategori pemberdayaan masyarakat. Dan kepada bapak.